Kementerian Pertahanan, Mabes TNI Angkatan Darat, serta PT. Land Industri didukung Thales melakukan uji tembak rudal artileri pertahanan udara Starstrike di Air Weapon Range Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur pada hari Kamis kemarin. Dijen Pothan Kementerian Pertahanan Kolonel Deddy Laksmono dalam keterangannya mengatakan, firing test ini dilakukan dengan menembakkan 4 misil dan target tembak bergerak berupa drone Banshe. Diketahui, uji tembak ini dihadiri langsung oleh Dan Pusen Arhanud Maizen TNI Karef Marpaung, Kapus Palat Maizen TNI Eko Erwanto, Brigjen TNI Deddy Solihin, serta pejabat lainnya dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI Angkatan Darat. Rudal bikinan Thales yang mampu melesat hingga 3 kali kecepatan suara itu diuji di Air Weapon Range Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur. Penembakan dilakukan dalam jarak 4 sampai 7 km dari titik tembak bergeraknya di udara, kata Kolonel Deddy Laksmono dari Kementerian Pertahanan. Rudal Star Trek menjadi salah satu sistem senjata pertahanan udara paling canggih yang dimiliki Indonesia saat ini. Star Trek merupakan rudal kategori, HVM, atau yang tercepat di kelasnya, dengan kecepatan lebih dari Mach 3. Sebelumnya, rudal Star Trek menjalani joint production dan integrasi sistem di Subang. Hal itu dilakukan demi pemenuhan nilai imbal dagang, kandungan lokal, dan membangun kemandirian teknologi dengan perusahaan dalam negeri. Indonesia berencana mengembangkan lebih jauh lagi proyek misilnya tersebut, sehingga dapat digunakan oleh TNI Angkatan Darat nantinya. Terima kasih telah menonton!